Hai saya Nindi, hari ini aku bakalan jadi bintang tamu untuk Toyota Beyond Story Nah disana aku mau share story aku, so kalian jangan lupa untuk live streaming di Facebooknya Toyota At Toyota ID, kita tungguin ya Inilah mobil yang aku gunakan sehari-hari yang menemani aktivitas aku selama ini Kenapa aku pilih mobil ini? Karena mobil ini membuat aku nyaman dan juga ruangannya juga banyak Jadi kayak ga banyak sempit-sempitnya, ga banyak sekat-sekatnya Karena kan biasanya aku pasti bawaannya banyak barang, kadang juga bawa anak Jadi peralatannya banyak banget dan tampilannya anggun sesuai aku Karena mobil ini cukup besar, aku di mobil ini bisa ngelakuin banyak hal Aku bisa ngecek jadwal, bisa istirahat juga, bisa tiduran, terus bisa makan Bahkan kadang-kadang aku bisa ganti baju di dalam mobil Jadi multifungsi Aku seneng banget mobil ini dan membuat aku tuh udah nyaman banget Susah untuk pindah ke lain hati Halo, Yang Aku lagi di jalan nih ya, mau jadi bintang tamu Toyota Beyond Story Kamu dimana? Oh ya udah jangan lupa makan nih ya Jangan lupa nonton live streamingnya Di Toyota Beyond Story di Facebooknya Ya, oke dadah Selain ngecek jadwal kegiatan Kalo lagi santai kayak gini, nemenin macet di jalan Biasanya aku dengerin musik, dengerin radio Terus bisa nonton TV juga Biasanya aku sih lebih senengnya dengerin radio sih Karena itu bisa bikin aku relax Nah ini contoh seperti saat sekarang Aku lagi dengerin salah satu radio di Jakarta Dan kita bisa dengerin musiknya Wah, Nggak berasa udah nyampe aja Mungkin, ya nggak mungkin sih lebih tepatnya Memang mobil ini bikin aku nyaman Dan ya itu tadi, nggak berasa Kalo tiba-tiba udah nyampe, macet di jalan aja tuh nggak begitu berasa Karena mobil ini bikin aku nyaman Dan yeay, kita udah sampai Sekarang bentar lagi siap-siap syuting Yeay, udah sampai Oke Hai, minggu ini di Toyota Beyond Story barengan sama Verve Adeline Minggu ini pun kita kedatangin yang tadi katanya udah siap-siap jalan, udah sampai juga Kita mau tanya-tanya nih ya Soal kehidupannya Beyond Story-nya Nindi Ayunda mana ya Katanya udah sampai Sayang Halo, halo Silahkan di sebelah yang kanan Oke Nindi Ayunda apa kabar Alhamdulillah baik Aduh seneng banget ya, finally Sibuk banget jadwalnya kan Jadwal pertemanan, karir, anak, suami, sibuk Apa kabar sih, apa kabar? Baik, 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 baik Alhamdulillah baik, sehat Ya seneng bisa main kesini Buat kamu, buat Payota, buat semuanya Jadi lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk sih pasti Sibuk promo buat single yang baru Terus udah gitu juga Ya paling ya aktivitasnya ada jadwal Kalo lagi ada kayak offer atau enggak Atau kayak promo TV Terus kayak buat foto-foto di media Biasanya kayak gitu aja sih Cara bagi waktunya seorang Nindi antara karir, keluarga, temen-temen kok kayaknya perfect banget sih? Enggak juga lah, karena kan gak semua iya segala sesuatu yang dibikin jadi satu apa ya Dengan jadwal yang macem-macem yang aku kerjakan itu ya pasti kan pasti ada kayak miss-missnya lah Pasti ada missnya Cuma segimana caranya biar bisa ikut untuk di dalam semua hal Kayak contoh hari ini memang aku gak bisa nemenin anak aku untuk acara soccer Jadi ada biasanya kita Oh dia suka main bola ya? Ya jadi biasanya kalo di sekolah itu ada kayak carnival gitu setiap bulannya Dan bermacam-macem dan kebetulan bulan ini tuh bulannya soccer Dan aku gak bisa hadir Biasanya kita kan kayak yang orang tua tuh kayak nyemangatin anak-anak Cheering Buat mereka Nyemangatin mereka Tapi aku udah bilang aku hari ini gak bisa karena aku kerja buat kesini gitu Jadi makanya nanti mungkin aku nextnya akan gantiin yang lain gitu Iya akan di repay dengan apa pokoknya makanya exist tetap ada ya? Makanya aku bilang gak semuanya seperti sempurna gitu karena buktinya aja hari ini I can make it Iya 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 kayak gitu Tapi bakal diganti nanti Iya Nah tapi pernah gak sih ada momen suami atau anak minta kayak Mama please no more career no more No more singing just for us gitu ada gak? Kalo no more singing sih enggak ya No more singing tuh kayak Gak sanggup juga gak ninggalinya ya Bukan gimana ya kayak itu tuh kayak ya mungkin kalo nyanyi di kamar mana jangan dilarang ya gitu Complain-complain ke mereka dengan kasih buka Enggak sih kalo misalnya kayak kemarin berapa hari yang lalu ya kayak aku ada pulang malem dan kebetulan padahal gak pulang malem juga kayak jam 8 atau jam 9 tapi anakku yang cowok tuh udah tidur Terus besokannya ditanya ibu-ibu kemana sih kemarin kok mas Abi Bobo ibu gak ada padahal aku pulangnya juga bukan yang kayak tengah malem atau apa gitu Bukan yang kayak gitu cuma pulangnya pas dia udah tidur sih Jadi aku cuma bilang enggak ibu gak kemana-mana kemarin ibu ada urusan jadi pas nyampe mas Abi udah Bobo gitu Jadi dia cuma kayak complainingnya tuh kayak gitu terus kalo kayak suami sih lebih kayak jangan keluar terus misalnya aku kalo udah Senin Selasa udah pergi misalnya Perginya pun juga bukan cuma main doang ya Kerjaan juga Kerjaan juga Terus biasanya besokannya aku ada kerjaan terus lanjut ah nolkrong bentar ah gitu loh Terus sempah hari Rabunya ada apa gitu loh Biasanya kalo udah setiap hari gitu dia pasti akan bilang kayak di rumah dong jangan pergi gitu loh Terus enam tahun yang pertama yang kedua baru itu baru dua tahun Udah balik lagi badannya Belum Belum aku dari semester satu terus gak ilang-ilang gitu Belum maunya lebih kurus Aduh udah cukup Nindi Tapi sebagai seorang ibu ada nasehat gak sih yang selalu dikasih ke anak-anak gitu Apa ya Ya kayak kalo aku sih ya kalo untuk anak cowok sih harus brave ya maksudnya dia harus Gani Dia harus kuat dan dia harus kayak Karena kan dia udah kelas 1 SD sekarang Pasti kan pertemanannya udah beda dengan kayak masih di TK gitu kan Terus aku bilang pokoknya apapun yang terjadi kalo ada yang nakal atau apa Atau ada yang iseng gitu loh Please tell me gitu loh jadi harus kasih tau Kadang kan beberapa anak-anak cowok gitu dia mereka lebih Lebih diem dan mereka tuh kayak semua nothing happen I'm okay gitu loh Semua temen-temennya baik gitu loh Biasanya kan kayak gitu kalo anak-anak cowok jarang yang Kayak tiba-tiba kayak ibu-ibu temen aku gini itu biasanya kan anak perempuan Tapi kalo Nindi sendiri sebagai seorang ibu penganut yang anak cowok gak boleh nangis atau just Santai boleh nangis maksudnya aku tuh anaknya tuh ya gimana sih anak cowok pada umumnya mau berantem juga hayo Cuma yang maksudnya yang sewajarnya aja sih karena mereka itu kan tumbuhnya itu kan umur 6 tahun harusnya seperti ini 7 tahun seperti ini umur 8 tahun seperti ini jadi sesuai dengan porsi dan umurnya aja Keren keren banget karena emang jadi ibu kadang-kadang harus seperti itu ya seluas mungkin gitu ya Nindi Jangan gak boleh Anak cowok gak boleh nangis pokoknya gak boleh Gak juga sometimes anak cowok juga butuh nangis kok Iya iya dan itu normal kok Normal banget Kayak misalnya kayak aku misalnya aku lagi telepon gitu ya misalnya aku lagi telepon suamiku Terus tiba-tiba aku bete terus aku misalnya lagi di luar kota gitu loh Kemarin aku lagi di mana gitu terus aku nelfon hee bete gitu kan terus suamiku kan face time-an gitu Terus dia ngedenger kali ya anak aku yang cowok Terus dia bilang ibu kenapa dia juga ikutan nangis padahal juga gak kenapa Hatinya perasa banget bikin makin gak kena rumah ya Tapi jangan balik ke rumah dulu kita masih panjang sama Nindi dan kita juga bakal bagi-bagi voucher MAP Yee ada voucher MAP 3 nih senilai 200 ribu rupiah masing-masing di akhir segmen nanti Biasanya semua perempuan mau tuh Mau banget dengan pertanyaan dari Nindi juga nanti jadi tetap di Toyota Beyond Story sama Nindi Kembali lagi di Beyond Story bersama dengan Nindi Siang cukup sibuk sekali dengan anak-anak suami kayaknya jalan acar eh sering juga aku lihat kamu liburan berdua sama suami juga kan Iya sesekali Hebat loh masih mempertahankan itu tuh sulit loh Tadinya juga gak bisa tapi akhirnya kita make a deal dan harus gitu To keep the spark alive ya Iya karena itu gak bisa sih karena kalo kita pergi sama anak-anak pasti akan ada aja yang kayak riwe Terus udah gitu tiba-tiba kayak harus ini harus itu gitu Jadi tiba-tiba momen liburan itu tetap mengasuh tetap harus bikin mereka stabil moodnya Kadang juga mereka harus ngadepin mereka lagi ngambeknya gitu loh kayak gitu Gak mau turun mau di mobil aja nanti yang kecil juga harus ini harus itu jadi banyak kan Sedangkan kita kan kalo lagi liburan tuh kita pengennya tuh kayak yang menikmati Terus ngikutin aja alurnya nah itu memang harus berdua Harus berdua ya Gak bisa sama anak-anak gak bisa Itu kadang-kadang jadi buat yang lagi nonton juga nih itu sepunya pasangan jangan lupa libur berdua gitu ya Iya harus 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 Tapi kalo kita keluar dulu dari jalur keluarga ataupun bergaulan ini sendiri tuh awal karirnya tuh gimana? Awal karirnya itu bisa masuk di dunia tarik suara Awal karirnya itu tahun 2006 2006 Iya kalo 2006 itu memang aku udah rilis single Surabaya ya? No no Jakarta 2006 itu aku rilis single sama teh Audi untuk lagu sahabat Itu sebelumnya aku memenangkan kontes salah satu produk moisturizer Dan pada saat itu aku menang mereka jadi kayak ada lima, lima kota besar gitu Wow Medan, Surabaya, Jakarta, Bandung Satu lagi aku lupa apa Nindi yang dari? Jakarta Jakarta Dan aku audisi itu semua dan aku paling kecil diantara semuanya How old were you? Kayaknya itu 18an? Iya 17an Ya ampun Kayak 17an tahun aku lupa deh dan itu aku udah kelas 3 SMA kalo gak salah Terus aku menang aku bintang iklan itu berdua sama bikin lagu untuk sahabat yang diciptain sama Mas Eros Shiloh Seven Udah saat itu Nah dari situ aku mulai kayak sering maksudnya memang promo lagu itu dan alhamdulillah lagu itu memang oke ya Cukup sukses sampe sekarang masih suka diputer juga dengan radio radio luar biasa loh Alhamdulillah lagu itu booming dan jadi promonya juga berjalan banyak dan kita kayak tour-tour ke luar kota Terus udah gitu karena memang aku punya kapasitas karena pada saat itu masih anak SMA Sehingga aku bilang Mas kalo yang udah keluar kota sering-sering banget aku hold ya gak bisa karena udah kelas 3 Nah itu berjalan tiba-tiba Sony Music telepon aku dan kasih kado untuk album solo Wuhuuu Jadi berani mendobrak ketakutan diri Tadinya cuma naik SMA tapi tau punya potensi bisa nyanyi ikutan dan menang ya Luar biasa banget lo acting juga gak sih? Ya acting sih pernah nyobain kayak FTV sama pernah terlibat buat SKJ film waktu itu Tapi ya aku sih gak bisa bilang kalo aku bisa ya Cuma.. So your passion is still in music ya? Iya karena aku merasa kayak gue kayak ngelakuin itu Orang suka gak ya? Aduh kayaknya gue jelek deh mainnya Jadi terlalu banyak beban kalo jadi acting Kalo acting tapi kalo nyanyi.. Iya santai Maksudnya aku lebih itu kayak Iya gue melakukan itu karena aku suka Iya Passionnya disitu Jadi pernah coba acting tapi tetep cintanya sama nyanyi Terbukti ada single terbaru katanya ini Iya ini baru ini aku produce sendiri Wow! Dan aku udah resign dari Sony Music Iya Jadi tahun ini aku keluarin single ini di tahun.. Tanggal 11, bulan 11, tahun 2018 Tanggal 11, bulan 11, tahun 2018 Berarti baru banget dong ya? Baru banget Karena ini kayak aku kasih buat ulang tahun pernikahan aku yang ketujuh Terus apa namanya yang nyiptain? Alam Urbah Alam Urbah tapi produsernya acting sendiri Berarti kalo sampe produsernya bisa diep Keluarga tuh dukung banget Ini produsernya tuh kayak.. Sama suami sih actually sih sama suami Jadi aku berdua Kita produserin terus udah gitu aku ngobrol sama Mas Alam Kita brainstorming bareng Terus dia kasih musik Terus dia bilang Jadi pas notasinya begini-begini Dia kasih lirik terus aku rubah lagi Oke ini oke deh Karena memang aku pengen kasih yang positive vibe gitu Itu yang kayak bener-bener Orang tuh kan selama ini kan berfikiran Kalo namanya jatuh cinta itu kan pasti ada patah hati Ada bahagia Cuma aku pengen ngeliatin kayak misalnya segala sesuatu yang happiness itu Ataupun misalnya yang jelek pun pasti ada sesuatu yang baik Ada happinessnya Ada bahagianya gitu-gitu sih Dan kita harus kayak Nindi Terbiasa bahagia Mau banget Nah aku juga pengen denger Aku yakin juga yang lagi nonton sekarang Pengen banget denger single terbaru Dari Nindi yang baru aja dirilis tanggal 11 di bulan November tahun ini Terbiasa bahagia Ayo dong Mana micnya Niii Thank you Aku melipir dulu ya Oke aku nyanyi dulu ya Hi Ho 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 KEMANA baja Kita akan pergi ke ujung dunia Mengungkapkan rasa Semenjak kamu menghiasiku, kau teman hatiku, kau satu-satunya. Uh, perlukanmu menghangatkanku. Mimpiku cukup sayummu, cukup jadat tawamu. Uh, ku terbiasa bahagia dengan kamu, dengan dirimu adakamu. Aku bisa jadi diriku sendiri. Semenjak kamu menghiasiku, kau teman hatiku, kau satu-satunya. Uh, perlukanmu menghangatkanku. Uh, mimpiku cukup sayummu, cukup jadat tawamu. Uh, ku bahagia dengan kamu, dengan dirimu adakamu. Uh, aku bisa jadi diriku sendiri. Uh, ku bahagia dengan kamu, dengan dirimu adakamu. Uh, ku bahagia dengan dirimu adakamu. Uh, ku bahagia dengan dirimu adakamu. Dua hati yang bersatu, telah berjanji setia. Jangan ada yang pisahkan. Tuhan, ku bahagia dengan dirimu adakamu. Aku bisa jadi diriku sendiri. Oh, yang ku mau. Uh, ku bahagia dengan dirimu adakamu. Thank you. Terbiasa bahagia Nindi. Aku personally kangen banget loh sama suaranya Nindi. Sama tarikannya itu, Nindi banget. Tepuk tangan sekali lagi dok. Terbiasa bahagia dari Nindi. Diproduserin sendiri, didukung balik sama suami juga ya kan. Diciptanya sama Mas Alor Berubah. Nah tapi kamu sebenernya udah pernah belum sih nyintain lagu juga? Ya belum pernah, ini sih first time karena aku juga termasuk ngulik-ngulik. Ngulik-ngulik juga, jadi ada setengahnya sama Nindi juga ya. Iya, sedikit lah. Uh, terbiasa bahagia dalam keluarga, dalam pertemanan juga kita lihat seperti itu ya. Punya geng sosialita. Enggak, enggak ada sosialita. Namanya siapa sih gengnya? Kalau Nia Ramadhani kan, Girl Squad, My Estianti, geng TMP. Actually enggak ada nama. Karena memang kita berteman tuh ya berteman aja sih. Maksudnya kayak normal aja dan enggak ada pakai geng gitu loh. Maksudnya memberikan nama gitu loh. Kadang-kadang suka bercanda gengnya apa nih namanya. Kalau di grup kita punya Whatsapp sih bilangnya Mami Kece kalau gak salah. Mami Kece ya. Isinya siapa aja ya? Isinya kalau yang di grup itu sih Ola Ramlan, Ashanti, Ririn, Usi sama aku. Oke berlima ya. Dan itu memang karena memang kita awalnya hamil berempat barengan. Di 2 tahun lalu itu? Iya di 2 tahun lalu itu. Hamil berempat barengan? Iya gak sengaja. Oke. Tapi kalau sama Mami Ola itu tuh udah lama banget berteman ya. Jadi pada saat Mami udah gak hamil ya udah. Nanti kalau kita udah beres hamil udah pada lahiran kita foto ya berlima gitu loh. Dan terjadi ya? Iya terjadi dan memang kayak kita tuh kayak hampir semuanya tuh punya arisan bareng. Tapi arisannya itu macem-macem. Jadi misalnya kayak Usi arisannya ada sama aku. Terus nanti aku ada, terus Usi ada arisannya sama siapa. Jadi umumnya ya kita ketemunya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi tiap bulan selain arisan berlima terus kok kumpul gak? Kayak kemarin Ashanti sama Ririn ketemu. Tapi aku gak bisa. Tapi memang terus gak sengaja ketemu sama Mami Ola. Tapi memang pertemuan itu memang tidak disengaja untuk si kita-kita ini gitu loh. Tapi pada saat mereka ketemu ya udah gitu loh. Kayak gitu jadi gak harus janjian ketemu bareng gitu loh. Oh gak nge-push ya? Enggak enggak. Oh lebih nge-push geng-geng lain kayaknya ya. Kalau ini selagi masih bisa ya udah gitu. Jadi gak harus gitu loh. Kayak waktu itu aku gak sengaja lagi mau JFW. Tiba-tiba barengannya kan sama Karirin. Terus ternyata pas di tempat ketemu sama Mami Ola. Terus Usi gak ada, Ashanti juga gak ada. Tapi kita kayak facetime-an gitu doang. Maksudnya santai-sesantai itu sih. Pokoknya saling support each other aja ya. Karena 2 tahun lalu hamilnya bersama. Iya dan gak sengaja juga. Dan sekarang nih kita bakalan lihat ada games tantangan foto. Oke. Nindi are you ready? Ready. Sudah aku pegangin dulu. Nah sayang. Jadi kita akan lihat foto dari Instagram. Oke. Dan juga kita akan melihat kompeten. Netizen? Iya. Kamu tapi gak pernah berantem sama netizen ya? Aman ya aman ya. Waktu awal-awal doang kesel. Tapi sekarang udah biasa. Sekarang udah biasa ya. Sudah berlalu ya. Oke. Kita lihat ini dia fotonya. Apa itu? Oh lah. Oh. Oh ini mah. Oh. Itunya bagus. Bagus. Maksudnya gak ini? Tapi emang beliau inilah yang mempopulerkan baju tidur. Jadi kemol. Balu tepuk tangan gak buat Nindi ya kan? Kayaknya diwujat dulu. Iya tapi gak itu tahun berapa ya? Tahun lalu. Iya. Iya iya. Tahun lalu. Waktu itu ulang tahunnya Amora. Mimikade. Ngundang. Terus aku lupa sih. Kalau gak salah. Dress coat nya tuh apa gitu. Dan Eric memang kebetulan bawa pilihan baju. Si dress coat, dress coat itulah gitu loh. Tiba-tiba lo mau pakai ini, mau pakai ini, mau pakai ini gak gitu loh. Terus aku cuma bilangin kalau gue sih. Sukanya lo pakai ini yaudah pas dikasih piyama terus aku cobain. Yaudah gue pakai ini deh. Dan karena memang. Itu nyaman ya. Bahannya juga enak. Iya. Aku kan juga dandanya juga gak kayak baju bangun tidur kayak kita cepo rambut mau mandi kan. Iya. Aku juga hairdo dan makeup. Dan aku rasa dengan penampilan pakai heels sama tas. Itu sudah memberikan kesan kayak gue memang mau pergi. Cuma memang kerapi sama itu lagi in banget loh. Betul, betul. Tapi karena beliau ini lah ya. Komentarnya tadi ada yang bilang pakai baju tidur aja cantik gitu ya. Iya. Terus ada yang bilang gak cocok kalau untuk budaya timur kayak kita. Kenapa ini? Ini padahal menurut gue sopan. Nah itu dia. Nah itu dia tuh pada saat aku tuh. Aku tuh suka pengen memberikan apa ya edukasi. Jadi kita tuh harus mengedukasi pikiran-pikiran netizen itu. Justru yang kalian kayak suka kalian lihat di Instagram banyak banget ya. Yang perempuan bajunya yang kebuka atas bawah kayaknya udah gak ada normalnya lagi. Seperti perempuan ya. Dan itu dibilang mungkin itu budaya kita gitu loh. High base gitu. Sedangkan budaya timur itu kan yang sopan. Dan yang apa ya yang. Ini oke banget loh. Dan ini tuh bukan tidak menghargai acara orang gitu loh. Karena aku juga makeup, juga hairdo dan makeup gitu loh. Dispain orang-orang ngomong ya Nindi pada saat itu menjadi translator loh. Gua pun termasuknya ih asik akhirnya bisa pakai baju tidur kemana-mana ya. Ya mungkin beberapa orang yang mengerti. Tapi beberapa orang yang pikirannya udah dunianya udah sempit dan kayak udah gak suka aja ya udah. Udah aja udah kelar gitu loh. Tapi ini juga oke banget. Kalau wajah udah cantik kata Mita P seribu. Oh kayak minuman ya bro. Aduh seribunya. Kalau wajah udah cantik ditambah hatinya cantik. Mau pakai baju apa aja tetep cantik kok. Thank you. Kayak gini nih. Kayak gini tuh bisa bikin Nindi bahagia loh seharian. Please kasih tuh komentar yang baik. Aku sih sebenernya mengkomentari itu boleh. Karena semua orang pasti boleh berkomentar. Tapi dengan cara yang bagus gitu loh. Yang bagus juga ya. Karena berkomentar itu kan kita harus tepat sasaran. Iya. Dan ngenak di hati gitu loh. Gak tiba-tiba. Lu jelek deh pakai ini. Wow. Itu kan gak. Itu juga tidak mendidik. Juga malah tidak membangun dia untuk. Apa ya. Poinnya tuh poinnya udah beda gitu. Poinnya udah menjatuhkan. Merintik aja. Nah ini kan baju yang pertama ada foto berikutnya. Oke kita ke foto berikutnya. Ada empat foto. Ada empat foto. Oh ada empat foto. Ada empat foto. Oh ini satu lagi. Apa nih? Jadi secara cantik mau pakai baju apapun yang tetap cantik udah. Iya. Dari charcoal powder. Charcoal powder. Charcoal powder. Kayak ini. Tapi aku suka. Aku suka banget. Oke. Oke abis. Ah itu aja. Jadi empat komentar atau foto. Baik. Oke. Nah tapi baju itu. Terus tas lo juga apa? Ingat gak sih? Iya. Tas Indomie. Tas mie instan itu. Aduh Nini. Ya aku sih pakai tas mie instan itu. Ya karena memang itu desainernya Indonesia. Iya betul. Terus udah gitu. Aku kebetulan datang ke acara Jakarta Fashion Week. Yang memang kan itu fashion ya. Iya. Dan aku. Dan fashion itu kan tidak terbatas ya. Betul. Gak ada kumpungannya gitu loh. Jadi pada saat aku dikasih baju oversize sama Eric. Terus Eric cuma nawarin. Lo mau pakai tas ini gak? Oh ya udah oke. Tapi pasti nanti jadi berita lagi. Udah gue. Udah tau gitu udah kayak. Soalnya kemarin habis piyama. Terus tiba-tiba. Aku switch langsung ke hal yang beda. Dan alhamdulillah sih. Jadinya mereka tuh banyak pesenan. Aku sih senangnya gitu ya. Ya. Jadi ada bisnis yang berputar juga gitu loh. Karena. Karena seorang nindi. Ya bukan karena aku sih. Maksudnya. Karena lo pakai kan diomongin soalnya jadinya. Kalau gue yang pakai. Eh orang gila gitu. Aku sih lebih senangnya gini. Si positifnya. Gapapa sih gue dihujat. Dengan segala macam. Omongan yang menurut hati itu. Perih banget. Tapi ada poin yang baiknya adalah. Orang bisa. Di sisi running ya. Di sisi jalan. Aduh baik banget hatinya. Ya jadi pokoknya kuat-kuat aja. Dan just be nindi. Yang aneh-aneh. Kenapa memang gitu. Tetap sangat timur kok menurutku. Dengan baju oversize. Iya. Tidak menunjukkan lekuk tubuh. Iya. Cuma agak unik aja. Iya. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Cocok aja di ibu ini. Kita ngobrol lagi ya. Lanjut lagi. Di Toyota Indonesia Beyond Story. Bersama dengan Nindi. Jangan kemana-mana. Balik lagi bersama dengan Nindi. Di Toyota Indonesia Beyond Story. Kita mesti nanya. Kali ini seputar. Fashion dari Nindi. Karena kalau ngomongin. Soal fashion itu. Salah satu fashion icon di Indonesia. Yang unik. Ya adalah Nindi. Sebenarnya inspirasi dari mana sih? Inspirasi sih. Ya aku kan. Aku kan menggunakan fashion stylist. Yang menggunakan sahabat aku sendiri. Ya. Eric Al Amin. Dan aku udah. Eee. Kaya. Kaya udah ngeblend ya. Udah kawin ya. Dia udah tau banget loh. Kaya gimana ya. Untuk diawal sih. Memang tidak gampang. Menemukan. Apa yang aku mau. Karena aku beberapa kali. Juga kan. Bongkar pasang. Fashion stylist juga kan. Tapi. Along the way. Kita udah kayak ngeklik. Dan Eric tau. Apa yang aku mau. Dulu tuh di awal-awal. Aku tuh malah kaya. Rick gue gak mau ya. Yang lengan buntu. Gak mau. Karena kan aku udah nikah. Jadi kayak banyak request. Dari suami apa. Tapi. Ya itu setelah udah berjalan. Aku udah lebih kaya. Santai. Terus aku juga dulu. Gak suka belah tengah. Terus akhirnya aku. Akhirnya mengerti. Kalau rambut itu. Gak bisa. Monoton. Gak bisa harus. Mencoba. Hal yang baru. Karena. Untuk tampilan. Dari ujung rambut. Sampai ujung kaki itu. Biar bisa. Menjadi. Sempurna itu. Harus ada dukungan. Ya. Semuanya. Gak bisa. Bajunya bagus. Terus rambutnya. Udah aja di blow. Gak bisa. Mungkin kalau rambutnya udah diangkat. Atau di apa. Di styling. Lebih lagi. Begitu. Kalau aku sih. Sebenernya aku sih street. Street style aja sih. Karena aku suka. Kayak. Sekarang kan udah. Udah dunia udah berkembang. Ya. Udah online. Eh maksudnya bukan online. Maksudnya kita bisa browsing internet. Bisa dari Instagram juga. Tau watch. The best. Outfit. Jadi macem-macem. Terus kalau kayak aku. Sukanya. Olivia Culpo. Terus udah gitu. Macem-macem. Ada yang dari Bangkok. Ada Davika. Terus aku juga suka. Ada. Dan Indonesia juga banyak yang kamu suka ya. Ada. Indonesia tuh aku suka kayak Andin. Aku suka. BCL aku suka. Terus. Kalau yang kayak. Ada beberapa kayak model-model di luar gitu. Kayak Irina. Macem-macem lah yang aku suka-suka sih. Nah kalau makeup artist. Gimana? Make up artist. Aku termasuk orang. Lebih berganti-ganti kalau ini. Iya. Karena untuk di awal. Dulu aku lumayan orangnya itu-itu aja. Jadi konvensional. Jadi kayak gak mau. Setia ibu ini. Setia. Setia kan. Tapi setelah itu berjalan. Dan orang-orang Indonesia. Seumumnya di Jakarta tuh. Ternyata. Udah terpikiran kalau. Oke gue tiap harus. Kalau datang acara gue harus makeup ya. Jadi makeup artist kan mulai banyak bermunculan. Dan semuanya bookingannya penuh ini. Penuh-penuh. Akhirnya aku mulai untuk. Untuk membiasakan diri. Oke gue akan coba sama ini. Coba sama ini. Coba sama ini. Sehingga. Akhirnya aku. Menemukan kayak. Kayaknya gue kalau di makeupin. Ya aman-aman aja sih. Alhamdulillah gitu ya. Cakep-cakep aja ibu ini. Gak jik-jak juga mukanya gitu. Jadi kayak. Maksudnya kayak. Cakep aja. Kalau aku tuh berpikiran. Orang kan yang nilai. Jadi aku tuh gak pernah tuh. Kalau lagi di makeupin. Kayak. Eh ininya ini ya. Aku tuh gak pernah mau ngebawelin. Kayak gitu. Baik. Karena. Karena somehow tuh bikin. Yang lagi makeup itu. Sehingga kalau aku udah duduk. Aku santai. Dan aku. Percayakan. Nanti tuh udah. Udah ada. Kayak hasilnya tuh. Kayak gitu aja. Cuma kalau misalnya kayak. Misalnya kayak. Misalnya mau nambah-nambahin segin diri. Atau misalnya. Eh ini kurang panjang udah dikit. Itu oke. Tapi kalau misalnya. Ini kayaknya. Ininya ini ya. Ini itu ya. Kayak terlalu banyak ngomong. Sehingga mereka tuh jadinya kayak panik kan. Nah aku tuh. Berusaha untuk sebisa mungkin. Chill. Iya duduk diem dan nurut aja. Karena mereka bisa drop. Dan mereka bisa nolak. Berikutnya gak mau lagi. Iya kan serup. Bener. Tapi. Diluar dari selalu. Keren. Dari kepala. Sampai kaki pernah dasteran gak sih. Ibu Nini. Oh pernah dong. Pernah dong pastinya. Karena kan kalau kayak. Pada umumnya aja wanita. Pada umumnya. Dasteran. Apalagi kalau habis lahiran ya. Habis lahiran mau nyusuin. Pasti carinya yang kancing depan. Terus maunya daster. Karena badan masih oversize gitu. Kayak gitu gitu. Jadi pasti tetep pake-pake kok. Pake ya. Malah paling enak juga daster gitu kan. Bahannya paling panjang. Cuma kalau sekarang-sekarang. Ya maksudnya. Kalau ya gak setiap saat daster juga. Cuma kayak kalau lagi di rumah. Siang-siang aku. Hobi itu dasteran. Kalau suami pulang. Baru gak cakap ya. Baru pakai ganti. Wajung-wajung yang bagus. Paling penting itu. Dan sekarang kita. Di Beyond Story ini. Mau ngajak Nindi untuk main games. Oke. Ada games ya. Ini adalah apa lagunya. Kita bakal kasih liat. Oke. Penyanyinya wajahnya. Dan nanti kamu tebak. Oke. Eh gak tebak. Nyanyi. Nyanyiin. Ih Nindi langsung nyanyiin. Oke. Siap. Ini dia penyanyi pertama. Siapa? Oke. Mas Ari Lasso. Nyanyi. Hai mas Ari. Hai. Aku pernah ngejuri bareng sama dia. Oh iya. Apa ya. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku. Seperti diriku yang selalu merindukanmu. Selalu merindukanmu. Wuhuu. Wuhuu. Ini sampai segmen terakhir ini aja ya terus ya. Saya seneng kalau nyanyiin kayak gini. Iya kan. Coba. Oke apa lagi. Wajah berikutnya penyanyi siapa langsung nyanyiin. Oh kembaran loh. Oke loh. Oke. Oke. Raisa. Raisa. Aduh tunggu. Sekarang aku tersadar cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Wuhuu. Tarikan suara Ibu Nindi ya. Sudah. Aku paling suka lagunya itu makanya pas. Apalah arti menunggu ya. Dantara semua lagunya Raisa paling suka itu. Apalah arti menunggu. Apalah arti menunggu. Berarti dulu suka mutusin ya. Kalau pada katanya kelamaan gue tinggal bener gak? Iya dong. Iya dong. Lama deh lo. Wuhuu waktu berjalan. Umur makin bertambah. Berikutnya nih. Siapa? Dan langsung nyanyiin. Ini baru bikin konser kemarin lah. Oh iya. Oke. Nah. 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 Karena kaki manusia, aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri, tidak bisa. Kencang, tapi aku takut kamu kelelahan, kena salah bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Betul, keren, jadi berduet mohon maaf, jadi kayak The Virgin gitu. Kamu Mita? Ya pasti, cepat ya kan. Oke berikutnya, siapa nih penyanyinya? Oke, oh, mohon maaf Coker, siapa? Ovia Valen. Aduh, itu kan lagunya. Lagu, yuk ayo. Yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo, yuk ayo aja sampe kita umur 35, gapapa. Yang penting ayo, gitu. Itu sekarang lagunya lagi jadi dipake kalo ada orang yang kelamaan choreonya, ditungguin gitu, yuk ayo. Yuk ayo, celah anak aku nyanyiin lagu yuk ayo itu. Terus ya? Terus bilang, mas itu lagu siapa sih? Itu lagunya buat itu kemarin, Russian Games. Hahaha, udah empat aja ya berarti, oke. Oke. Empat, ada satu lagi bukan sih? Gak usah, oh. Durasi, durasi. Durasi, oke. Padahal gue pengen denger lo nyanyi itu tuh. Hahaha, oke. Sekarang balik lagi ke Nindis Fun Fact. Apa hal unik yang belum banyak orang ketahui tentang Nindi, ini penting sih. Apa ya? Karangkal lo sangat penutup rapat ya bagian konyol-konyolan itu. Kayaknya gue gapernah liat konyol-konyolnya Nindi, ada gak? Aku konyol sih, aku suaranya cempren. Kalo kayak lagi ngomong tuh kayak cepet, cacet-cacet-cet gitu. Itu kalian tau, ada yang nggak tau? Ya nggak tau apa ya? Yang mau mandi. Oh suka mandi banget. Apa, bangun siang. Oh enggak juga. Terus memang istri banget idaman ya? Iya bangun siang sih terkadang ya. Cuma kayak kalo yang gak suka pisang, takut pisang. Takut? Iya takut. Untuk aku gak gitu ya. Takut-takut kulit pisang. Ya pokoknya gitu aja sih. Maksudnya aku tuh ngeliatnya kayak lembek. Kayak gitu. Jadi gak suka pisang, sampe sekarang? Sampe sekarang enggak. Punya anak pun aku gak bisa suapin pisang. Maksudnya untuk yang sekarang sih. Baunya aja gak bisa ya Bo? Iya untuk yang sekarang sih karena pisangnya kan udah kayak di mall-mallnya kayak sun pride. Yang gitu-gitu kan udah bagus, udah cantik gitu. Paling juga beliin terus mbak suruhin suapin. Anak aku dua-duanya suka pisang. Tapi kalo aku gak. Mamanya no. Itu dia hal uniknya ya. Terus 5 kata yang paling menggambarkan seorang nindi. Apa ya? 5 kata. Satu. Overtinking. Overtinking. Kedua. Let it go juga. Let it go. Anggun gak sih? Anggun ya? Enggak juga sih. Dari tadi gue benerin duduk gue mulu karena dia anggun banget gitu kan. Ya boleh. Tapi aku anaknya kekinian banget sih. Kekinian oke. Terus. Keibuan juga? Iya boleh. Lah biasa. How old were you when getting married? 22. 22? 22 kalau dia menikah. Iya. Aku melepaskan itu lumayan berat juga sih. Karena pada saat itu. Lagi naik-naik ya kan lo? Iya. Iya. Jadi pas melepaskan itu kayak berpikir, berpikir, berpikir akhirnya aku memilih untuk aku menikah. Karena memang itu kan mantan pacar yang udah lama terus udah gitu ketemu lagi terus nikah. Oh nanti kita bahas permasalahan mantan pacar yang sekarang menjadi suami. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi sekarang aku mau nanya sebelumnya adalah sehari-hari sangat sibuk. Kadang-kadang ada menantar anak juga segala macam. Ada, ada. You need car ya kan pasti. Mobil apa yang lagi kamu pakai sekarang? Atau mobil pertama kamu apa dulu? Mobil pertama aku sih, aku punya grid Corolla. Asik. Jaman dulu ya bok? Jaman dulu banget. Itu warnanya warna silver kalau gak salah Pak Abu-Abu aku lupa lah ya kurang-kurang lebih kayak gitu. Terus juga sempet kayak kalau mobil keluarga banget jaman dulu tuh kijang kapsul. Terus juga. Siapa yang gak punya? Iya siapa yang gak punya jaman dulu terus kayak naik Innova juga. Naik kijang Innova. Itu banyak berarti ya? Iya maksudnya berganti-ganti. Berganti-ganti. Tapi pada saat udah remaja naik pakai grid Corolla. Terus apa lagi ya Toyota ya? Kamu sekarang? Fortuner aku pernah juga. Gagah banget Ibu Nindi pakai Fortuner. Aku soalnya suka pakai yang besar-besar gitu loh mobilnya. Terus pas kalau sekarang karena udah punya anak dan apa-apa pasti pakenya Toyota Alphard. Toyota Alphard lebih tenang semua bisa dibawa ya. Semua remaring bisa dibawa-bawa gitu. Kalau kata suamiku kalau udah penuh nih kayaknya gantiin. Mau pakai ini aja gak sih mobil apa sih? Pick up. Karena udah penuh. Karena aku tuh di mobil-mobil tuh ada selimut ada bantal nanti ada minum ada cemilan. Terus sebelum lagi kalau anak aku ikut kan semuanya pasti udah bawa tas gembolan udah penuh. Kalau suamiku udah ikut ke mobilnya tuh udah kayak beda banget kalau naik mobilnya dia. Selain mobilnya dia tuh clean bersih gitu kan. Mobilnya cuma ke kantor doang kayak cuma bawa tas kerja terus apa segala macem bersih. Selain kalau aku tuh udah ada parfum udah ada obat. Macem-macem deh udah isinya udah penuh. Jadi pemakaian mobilnya sering loh ya? Iya sering. Sering banget dan... Dan kalau pun pergi sama suami pasti maunya naik mobil aku juga gak mau naik mobil yang lain. Gede aja ya udah. Semua bisa masuk. Mbak-mbak semua bisa ya. Mbak-mbak ikut semuanya. Pokoknya udah angkut gitu loh. Tapi lebih rapi mobil suami daripada dinimu? Oh pasti. Pasti. Karena mobil suami tuh lebih kayaknya tuh naiknya tuh udah ini gitu bersih. Terus kadang aku suka komplain gitu kan ke driver. Kok mobilnya bapak lebih rapi daripada mobil saya? Ketika drivernya ibu boleh tolong aja gitu. Nah yang lo sukain dari mobil lo yang sekarang nih selain yang pastinya besar muat apa aja. Nyaman ya kalau tarikannya nyaman. Kayak kalau di tol gitu tuh itu kan berasa banget ya. Pede gitu ya. Kalau lagi ngebut tuh kayak stabil. Itu penting sih terus udah gitu. Ya itu kan dia apa sih seatnya kan yang kayak kokpit ya seatnya. Itu yang aku suka juga. Satu-satu. Satu-satu. Terus udah gitu. Enak sih buat makan buat apa. Jadi tuh udah kayak ya namanya ibu-ibu ya. Kadang berhenti stop di sini. Di sini tuh pasti di bawah kakinya udah ada apa. Udah ada apa. Nanti di bawah sini udah taruh makanan lagi. Udah heboh gitu loh. Terus. Udah paling enak deh ya. Kadang kalau aku kayak lagi crucial gitu. Pasti kayak supir turun. Tutup hordennya ganti baju. Gitu. Suka kayak gitu. Sampai tadi ganti baju pun bisa di situ ya. Bisa. Aku sering kayak ganti baju di mobil gitu. Jadi karena kan kalau udah urgent gitu. Jadi pasti cepet-cepet. Turun, turun, turun. Langsung ganti. Tuh. Jadi pastikan mobil yang digunakan itu juga yang memang. Bikin kita nyaman. Aman. Multifungsi. Multifungsi. Jadi menyenangkan. Nah nanti kita bakal ngobrol lagi yang lebih menyenangkan. Sama Nindi di Toyota PNH Beyond Story. Jangan kemana-mana. Ya ini dia barengan sama Nindi di Toyota PNH Beyond Story. Segment terakhir. Kita mau mengulik yang tadi udah sebut-sebut nih. Ternyata suaminya Nindi yang sekarang adalah mantan pacarnya yang dulu. Suaminya dia sekarang. Suaminya ada berapa? Oh iya jangan dong ya. Cuma satu. Maksudnya yang menjadi suaminya sekarang itu dulunya mantan pacar. Jadi ini temen lama dong? Iya temen lama. Jadi aku pacaran itu tahun 2006. 2006 pacaran sampai 2008 pertengahan putus. Terus. Berarti dia tau dari awal karir lo yang? Oh iya iya iya. Dia tau. Terus akhirnya balik lagi tuh. Ketemu lagi tuh 2010 akhir. Dan itu udah kayak maunya tunangan-tunangan gitu dipaksa-paksa gitu. Karena dia mau harus balik lagi ke Australia waktu itu. Terus akhirnya kita nikah. Eh tunangannya tuh di 2011, 9 Mei kalau gak salah. Menikah. Terus menikahnya November tanggal 11, 2011, 2011. Jadi menikahnya di Jakarta tanggal 11, 2011, 2011. Nah itu ya pertanyaan quiznya adalah boleh Nindi sebutin nih dari sini. Sebutin tanggal bulan dan tahun menikah dari seorang Nindi? Dari seorang aku. Kapan aku menikah tanggalnya bulan dan tahun? Nah kapan tanggal bulan tahun seorang Nindi menikah dengan sang suami enak banget ya? Mantan pacar ya kan? Udah tau semua-semuanya enak. Karena maunya gitu kan? Iya. Kalau bisa yang memang udah... Udah tau lah ya. Gak perlu lagi ada... Penyesuaian. 5W1H enggak. Tapi kalau yang ini perlu 5W1H nih. Karena kita bakal masuk ke games. Oke main games lagi. Yang kelar-kelar ya games ini. Sambil menunggu yang pada mau jawab pertanyaan nih yang lagi... Di Facebook website kita juga. Ada yang namanya tebak judul ataupun penyanyi. Tapi ini aku bacanya in English. Oke. Jadi harus translate. Oke translate dari Indonesia. Dan harus tebak judul lagu seorang penyanyi. Baik. Siap ya? Lagu yang pertama. Terus gue ngomongnya mesti datar ya. Sian di Indonesia. Di sini. Not the sea. Only a pool of milk. Nah itu ada di situ ya. Hooks and nets enough to feed you. Lagu siapa? Penyanyinya siapa? Lagunya apa judulnya? Namanya siapa? Bukan lautan atau kolam susu. Nah. Siapa yang nyanyi? Kusplus. Kusplus. Kolam susu. Betul. Yang kedua. But I'm not the king. I'm just an ordinary person. Which is always used as the footwear of the king. I can only hold and see, imagine, and dream of becoming a king. Lagu lama nih. Lagu tahun 90an. Agak ngerok. Agak ngerok? Hmm. Udah. Pasti tau. Tapi ku bukan raja. Ku hanya orang biasa yang selalu. Wuhh jadi nyanyi. Mohon maaf terketuker. Jangan. Bener Nindy riff. Ini raja. Berikutnya tadi udah sempet kita nyanyiin. Semoga Nindy langsung tau nih. Apa tuh? I'm the right shoe. You are the left shoe. I'm happy when invited to run fast. But I'm afraid you are exhausted. I'm didn't have a problem. Ini lagu tulus sepatu. Ya tulus sepatu. Tadi udah nyanyiin. Tadi nyanyiin tadi ya. Terus yang keempat nih. Uh ini sangat menjadi salah satu di Youtube tuh yang paling banyak ditonton video klipnya ya. I have already run out of love. No more left for the world. Because I spent it. The rest of my love is only for you. Hihihi. Kalo gue diginiin juga gue iya ini lamarannya. Apa ya? Romantis sekali gitu kan. Nanananananana. Oh kita lagi berpisah untuk dunia. Surat cinta untuk star. Yeay. Dari Virgon ya. Eh pas di bahasa Inggris ini kok bagus banget liriknya ya? Kayak mau nangis oke. Iya kadang gitu ya. Bahasa Inggris tuh lebih dapet. Lebih dapet kadang kadang. Oke tapi lebih romantis Indonesia. Terakhir, ini pasti tau kalo gak tau keterlaluan. There is only one heart already to love you. Please don't hurt again. Oh ini kayak satu-satu ya. Hatiku cuma ada satu. Lanjut dong. Sudah untuk mencintaimu. Asik. Tolong jangan sakiti lagi. Nanti aku bisa mati. Wuhuuu. Yeay, berhasil. Aku suka video gue kayak di pantai-pantai ya kan. Di pantai panas banget. Masa sih? Iya sampe kebakar kulit kepala aku. Ya ampun. Terus rambut itu kan udah di styling di luar tetep aja udah. Nyampe di luar udah udah gak bisa apa-apa ya. Lo mau low curly nyampe sekarang lurus lagi kayak. Iya lurus dan ngancur. Dan ya begitulah hasilnya video klipnya. Tapi bagus kok. Ya Alhamdulillah Alhamdulillah. Dan sekarang kembali lagi. Harapan. Harapan yang belum terwujud. Banyak lah. Kalo namanya manusia pasti kan banyak maunya ya. Untuk karir atau untuk. Kalo untuk aku sih sekarang harapan aku adalah. Aku bisa mensyukuri apa yang sekarang udah aku jalanin. Ibaratnya aku sudah senang udah bisa berdiri sendiri. Kayak produsirin lagu sendiri. Terus memberanikan diri. Finally right? Iya. Memberanikan diri di saat sekarang untuk lepas dari label. Dan aku bersyukurnya disitu. Dan harapan aku mudah-mudahan apa yang akan aku jalanin ke depan. Untuk di dunia musik ataupun di dunia yang lainnya bisa tetep diterima. Oleh masyarakat Indonesia udah itu aja sih. Itu aja yang paling penting ya. Yang penting menjadi orang yang bersyukur aja sih. Iya. Selalu menjadi orang yang bersyukur. Dan di tahun 2018 ini. Nindi mengebrak dengan. Sudah keluar dari label. Iya. Menjadi produsir sendiri. And that's not easy loh. Itu pusingnya double soalnya kan. Iya kalo aku sih. Kalo misalnya kayak. Booming atau engga. Itu pilihan. Cuma setenggaknya kita punya starting point. Yang bisa aku lakukan adalah. Aku bisa mengukur diriku sendiri. Dan aku. Aku melakukan itu dengan happy. Dengan happy. Dan lebih leluasa juga untuk waktunya. Karena kamu yang atur ya. Betul banget tuh. Dan Nindi. Tadi kita sudah kasih. Dari awal segmen. Kita mau bilang bagi-bagi. Voucher MAP 200 ribu rupiah untuk 3 pemenang. Yeay. Dan pertanyaannya adalah. Kapan tanggal. Bulan dan tahun dari. Perikahan. Nindi. Sudah ada. Oh bapak yang itu mau ikut kameramen kita. Jangan. Kalo anda kan waktu itu cateringnya ya. Jadi. Udah pasti tau. Ada tiga orang pertama. Yang dijawab. Dan. Berhasil mendapatkan. 200 ribu rupiah ya. Oke. Coba. Yang mana yang pertama? Yang tiga pertama. Congratulations kepada. Congratulations kepada. Selfada. Yeay. Terus yang kedua adalah. Fajrian Ahmad. Yang ketiga ada. Dian Monika Ranti. Congratulations. Betul semua ya. Betul semua. 11.11.2011. 11.11.2011. Uh. Tanggal cantik ya Nindi ya. Amin. Pantes ya. Suami langsung. Udah kita lamaran dulu. Lagi 11.11.11 ini. Gitu. Dari. 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 Tahun 2010 nya. Udah berisik ya. Ya. Karena kan udah gak mau kehilangan lo lagi. Udah pernah soalnya. Jadi. 11.11.2011 ini sekarang. Selain happy anniversary adalah. Ini. Bulan-bulan belanja. Apa-apa diskon. Aduh. Bulan-bulan ini. End year sale ini. Iya. Bulan-bulan November. Desember diskon. Sell. Crazy. Semua emak tuh kayak. Wow. Bener-bener. Oke. Nah ada komentar-komentar juga yang mau kita lihat di selama kita lagi live ini. Oke. Oh seru ya. Seru banget. Seru banget. Kita bisa membaca komentar netizen. Iya. Tapi ini baik-baik semua. Iya. Suka banget nih. Aku suka kalau yang baik-baik. Yang gak baik di dua hari. Jadi ada Vianya Haryanto. Terima kasih sudah bertanya. Nindi. Sebesar apa peran Toyota dalam keseharian Nindi? Besar. Besar sekali. Karena ya itu tadi. Dia menemani ku hari-hari. Iya. Dari ngantar sekolah. Nganter lahiran. Ke dokter. Aduh. Macem-macem lah. Jadi pada saat sebelum aku punya anak yang kedua. Aku sempat pakai mobil Toyota Fortuner. Iya. Terus aku udah. Udah lagi. Apa. Hamil udah berjalan. Hamil anak kedua itu berjalan berapa bulan. Toyota Fortuner nya dijual. Terus aku ganti Alphard. Karena aku udah mau lahiran anak kedua. Lahiran anak kedua. Lebih banyak. Lebih banyak pasukan pakai Alphard lah ya. Betul. Dan berikutnya ada yang tadi menang juga nih. Selvada yang tadi menang. Yang sebelah-sebelah-sebelah. Dia bertanya. Kak kalau. Pengen menjadi seperti Kanini itu gimana sih. Karena kan awal karirnya kan juga. Bener-bener ikut ajang dulu. Iya iya iya. Aku juga. Aku pertama kali. Memang kayak. Sekolah gitu. Aku pengen kayak. Melakukan sesuatu yang aku suka. Dan aku tuh anaknya tuh suka kayak. Dari zaman kecil. Aku masih tinggal di Padang. Aku remaja. Itu aku tumbuh besar di. Oh di Padang. Di Padang aku. Jadi aku menghabiskan masa remaja. Aku juga banyak di Padang. Pas aku tamat SMP. Aku masuk SMA di Jakarta. Nah itu aku. Demen tuh ikut-ikut kayak. Festival. Dari fashion show. Dari nyanyi. Dan aku tuh emang anaknya tuh suka ikutin kompetisi. Terlepas mau menang atau kalah. Aku yang penting ikut. Sampai aku pernah ikutan juara. So it was not your first time of competing this. Jadi udah persering. Udah sering. Jadi itu yang membuat aku tuh. Menjadi apa ya. Mental lo kuat lah ya. Iya. Pelan-pelan itu dibangun. Kalah dulu. Nangis. Apa itu biasa kok normal. Sampai akhirnya aku menjadi diri aku yang sekarang. Ya aku makanya kadang-kadang kayak suka sedih. Kok udah gak ada ya. Kayak. Zaman kecil lagi aku pengen tuh ikutan Asia Bagus. Cuma pada saat aku udah besar. Asia Bagusnya udah gone. Udah gak ada. Udah gone. Gitu. Jadi kayak yang. Keren. Aku kemana ya Asia Bagus. Gitu. Jadi. Untuk menjadi seperti aku sih. Sebenernya. Kalian harus mengenal diri kalian masing-masing sih. Dan berani ya. Iya. Karena yang bisa mengetahui itu cuma diri kita. Dan yang pasti punya support sistem dari orang tua. Nah. Prestasi terbesar dalam kehidupan Nindi. Yang menurut Nindi itu prestasi terbesar apa nih. Kata Fan Faye. Prestasi terbesar. Iya. Being a really good mom. Juga prestasi ya. Iya banyak ya. Maksudnya. Semua yang aku lakukan itu. Aku menganggapnya itu adalah prestasi yang aku lakukan. Dalam perjalanan hidup ya. Menikah punya anak tuh bagi aku juga prestasi gitu. Karena untuk menjalani satu kehidupan yang berbeda tuh juga butuh. Tantangan dan butuh keputusan yang berat. Yang kayak harus dipikirkan gitu. Gak segampang itu gitu. Jadi bagi aku. Menikah umur dua-dua tuh prestasi juga ya. Iya. Gak prestasi juga sih. Itu lebih kepada kayak. Pressure. Gak sih itu udah mau ke dua tiga. Aku kan lahirnya bulan Januari. Oh iya. Jadi itu lebih kepada kayak. Aku rius ya. Membuat satu keputusan yang aku rasa itu yang terbaik apa enggak ya. Dan itu kan butuh. Butuh apa ya. Butuh pikiran yang tenang gitu loh. Menjadi seorang pribadi yang lebih baik aja sih. Nah. Jadi. Memang. Harus berani. Kalau mau jadi kayak Nindi. Harus berani. Mencoba apapun. Bener gak? Iya. Ajang apapun. Tapi satu harus tau dulu. Dirinya kuatnya gimana. Jangan. Ternyata juga gue gambar mau nyanyi. Jangan. Harus tau sukanya apa. Terus. Kira-kira. Yakin gak sama itu gitu loh. Apa yang mau kita ambil gitu. Kayak aku misalnya aku suka sama nyanyi. Aku fokusin disitu. Tapi tiba-tiba ada tawaran. Aku mau syuting apa. Yaudah aku coba. Tapi kan habis itu setelah itu kita tau. Yang penting coba. Gak bisa ya. Tapi jangan jadi kayak ajang coba-coba gitu loh. Tetep kali-kali bisa. Iya kan. Nah kalau waktu pertama kali mencoba sayang sama pasangan tuh gimana tuh. Di tahun 2006 itu ketemu dimana? Sekolah kah? Ketemunya sih dikenalin sama temen. Kebetulan memang aku pada saat kelas 3 SMA itu kan udah ada. Kita bimbel kan. Oh iya benar bimbel tuh. Itu aku udah nyanyi sama Audi pada saat itu. Nah kebetulan temennya dia tuh satu bimbel sama aku. Gak ngerti lah. Mungkin cowok-cowok kan kalo kayak. Eh gue satu kelas nih sama Nindi. Nindi yang nyanyi sama Audi. Kayak gitu kali ya. Terus tiba-tiba yang temennya ini tuh mungkin mau kasih tau. Kalo ada yang mau kenalan. Tapi karena dia gengges. Dan aku tuh gak suka kalo cowok yang terlalu. Kayak terlalu ganggu gitu. Aku gak bisa. Agresif gitu. Kayak ngikutin. Aku turun dia ikut. Apa gitu. Terus akhirnya aku cabut. Aku gak mau les disitu lagi. Dan akhirnya mungkin jodoh menemukan yang. Jodohnya adalah pada saat aku udah kuliah. Awal kuliah tiba-tiba sahabat aku. Memperkenalkan aku dengan orang yang tadinya mau kenalan nama aku. Ya ampun. Jadi lah sempet lo tolak tadinya ya. Calah nembaknya gimana sih dia? Agak pendiem kan ya dia pak? Iya pendiem. Ya nembaknya gimana ya aku. Gimana? Gak inget gak momen-momen? Dimana kayak apa di komedi putar di ancor? Aduh udah lah kayaknya gak ada komedi putar. Apalagi berenang gitu. Apalagi lari. Mau tahun baru. Mau tahun baru. Terus dia bilang. Nelfon. Nelfonnya kayak. Nindi mau ikutan gak? Tahun baru sama gue. Ini siapa? Ini Aska-Aska. Kau ke Aska-Aska ya gue belum kenal gitu. Terus ya udah kenalan ngobrol disitu. Terus dia bilang ya udah nanti gue. Coba ya izin dulu. Karena kan aku. Anak sendiri cewek ya. Jadi belum kenal dia udah ngajak pergi. Oh. Patut dicelontori keberaniannya. Ketemu ya. Ketemu dikenalin sama temen aku ya. Ketemu biasa aja. Maksudnya kayak normal. Berkenalan. Main. Jalan berapa kali. Terus abis itu ya udah pacaran. Wuhuu. Berapa kali? Berapa kali jalan langsung iya? Enggak banyak sih. Karena kan dia juga ke Singapur waktu itu. Oh. Karena dia juga sekolah di Singapur waktu itu. Jadi gak banyak. Jadi ya memang. Untuk cowok-cowok yang lagi deketin cewek yang lo mau adalah. Bikin waktu sepadat mungkin. Jadi iya apa enggak gitu. Jadi lo juga gak deg-degan. Kalo ketemu sama cewek kayak Nindi ini harus kayak gitu. Kalo enggak. Duh lama lo lama pusing gitu ya kan. Iya tergantung ceweknya juga sih. Kalo demen dibanyak ngobrolin apa enggak. Kalo ini senengnya cepet ya. Top-top-top ya. Chop-cop. Mohonnya kayak gimana. Nindi thank you very much. Kali lagi terima kasih. Terima kasih sekali sudah mampir di Toyota Indonesia. Beyond Story. Sama-sama buat Toyota. Terima kasih untuk ceritanya. Iya. Terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi Nindi. Instagramnya apa? Pasti udah tau sih tapi kan. Instagramnya Nindi Parasadiharson. Nah jangan lupa abis follow Nindi. Follow juga Instagram sama Facebook dari Toyota Indonesia. Saya Fefe Adeline. Dan juga Nindi. Sampai ketemu lagi di Toyota Indonesia. Beyond Story. Bye bye. Bye bye.